Auzubillahimina shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Oh, Jamaah Alhamdulillah 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 Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Bertemu lagi bersama saya, Migdata Dawsi Tentunya di Islam itu indah Seperti biasa, di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama Tentunya dengan guru-guru kita yang luar biasa Kita sapa dulu Ada Uma, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Masya Allah Semangat ya hari ini ya? Selalu semangat Masya Allah Ada Habib Usman nih, apa kabar Habib? Sehat, Alhamdulillah Damang, caget Alhamdulillah damang, pangestu saya Ini lalu juga ada Habib Abdullah nih, Masya Allah Ini Habib Usman, ini Habib Abdullah Sehat, Habib? Alhamdulillah sehat Damang, damang Damang Belajar juga Masya Allah Masya Allah nih guru-guru berarti udah semangat Nah, saya yakin juga jamaah yang ada di rumah pasti gak sabar nih Boleh disiapin catatannya Karena hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik banget Sebagai hamba Allah Kita memang harus bersabar Atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita Tapi ada yang pernah bilang juga katanya Sabarnya seorang perempuan itu Lebih besar dibandingkan sabarnya seorang laki-laki Waduh Ini laki-laki gimana terima nih Umah gimana nih, Umah bener gak sih kayak gitu Assalamualah Alhamdulillah Iya Masya Allah Makanya akan kita bahas lebih dalam dalam tema kita yang luar biasa Temanya adalah wanita dan kesabaran Masya Allah Baik jamaah langsung aja Saya pengen nanya dulu nih ke pembahasan pertama sama Habib Usman nih Habib, Afan izin bertanya Kita sama-sama tahu nih ya Wanita itu lebih mengutamakan perasaan dibandingkan logika Nah, apakah dari memikirkan perasaan tersebut Membuat wanita memiliki kesabaran yang lebih besar katanya daripada laki-laki Lebih tinggi katanya Lebih tinggi katanya Itu kan baru katanya Baru katanya Makanya aku mau penjelasannya Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ya Alhamdulillah Allah kasih kenikmatan Kesehatan Dan Alhamdulillah Allah berikan kita Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Dan mendapatkan berkah dari Allah InsyaAllah Dan semua yang nonton di rumah InsyaAllah Kebagian keberkahan dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita menuntut ilmunya Allah pagi hari ini Dan sama-sama menyaksikan Islam itu indah InsyaAllah Mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita Dan akan diambil hikmah daripada setiap kajian Yang akan disampaikan oleh guru-guru kita InsyaAllah Kita mendapatkan ridho nya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha pengasih lagi maha penyayang Ketika ditanya Apakah wanita memiliki kesabaran yang tinggi? Kalau kita melihat Siti Aisyah Siti Aisyah Istrinya Rasulullah s.a.w. Mempunyai rasa cemburu yang dahsyat yang luar biasa Kalau kita melihat Siti Khadijah Karena tidak ada pesaingnya Sabarnya luar biasa Sabarnya dahsyat Kalau kita lihat Siti Asiyah Istrinya Firaun Ya kan Sabarnya lebih tinggi lagi Lebih dahsyat Karena apa? Karena memiliki suami yang seperti Firaun Dan kalau kita lihat Syedatun Al-Fatih Matu Zahra Yang dimana memiliki suami Syedah Ali Karena melalui wajah Kita perhatikan Kesabarannya Manjanya Dimiliki oleh Syedatun Al-Fatih Apakah wanita-wanita selain daripada itu Yang ada di sekarang kita lihat ini sama? Wallahu'alam Hanya Allah yang mengetahuinya Dan suaminya yang mengetahuin Kalau misalkan ditanya Ustaz Yogi senyum-senyum dari tadi Saya gak Nah rata-rata Wanita itu Di uji dengan emosionalnya Sampai dijelaskan dalam hadisnya Begini Nabi Muhammad SAW Ketika Rasulullah Kurang dari sholat id Atau berangkat dari sholat id Rasulullah melihat Apa yang Rasulullah melihat? Perempuan ini Ternyata Dikasih tahu oleh Rasulullah Suruh banyak sodakoh Suruh banyak minta ampunan Kepada Allah SWT Karena ketika dalam keadaan haid Dalam keadaan nifas Dan lain sebagainya Perempuan Tidak bisa Beribadah kepada Allah Dia hanya bisa berzikir kepada Allah Atau dia hafal Quran Dia menghapalkan Allah Quran Dan disitulah Letak syaitan masuk ke dalam diri Dan jiwanya Untuk mengganggunya Perempuan lebih rentan Diganggu oleh syaitan Kalau dilihat wanita sabar Alhamdulillah mudah-mudahan Kita mempunyai istri yang sabar Kita mempunyai orang terdekat Kita sabar Itu yang kita tahu-tahu aja Amin Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Nah ketika ada hadisnya Rasulullah Perempuan mudah Untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT Sangat-sangat mudah Ya kan Suruh taat sama suaminya Salah satunya Suruh taat sama suaminya Taat sama suaminya Maka insya Allah Masuk ke dalam surganya Allah SWT Salah satunya Nanti kita bahas lagi Dan juga wanita Wanita ini menarik Kalau dikasih Katakan wanita kan sabar nih Iya Kalau dikasih sama Allah SWT Hak talaknya jatuh sama wanita Kira-kira Bakalan cerai kan tiap hari Atau tiap minggu Atau setiap bulan Bahaya ini Nah ini menarik Pengadilan agama Kayaknya sibuk terus Nah ini menarik Makanya Kalau dibilang wanita itu sabar Alhamdulillah ya Allah Mudah-mudahan wanita sabar Dan diberikan kesabaran Alhamdulillah SWT Tapi ternyata Allah SWT Memberikan jatah Untuk memberikan tolak Terhadap suaminya Kan tolak dengan main-main sah Iya betul Tolak dengan bercanda Degak kesah Ya kan Makanya Ada perbedaan Antara laki-laki dan wanita Arrijalu gawamuna Adanisa Laki-laki tetap menjadi Pemimpin terhadap istrinya Insya Allah kita bisa menjaga istri kita Dan juga Penonton di rumah bisa menjaga istrinya Menjadi istri yang taat Kepada Allah SWT Amin Amin ya Allah Ya Rabbul Alamin Masya Allah Jadi memang karena laki-laki itu Menggunakan logika ya Betul Mikirnya kesini dulu Nah itu memang Kalau perempuan itu Menggunakan perasaan Nah biar adil Tadi kan dari perspektif Seorang laki-laki Dari Habib Sekarang kita ke Ustazah Oke Uma Apaan izin bertanya nih Ustazah Orang-orang itu selalu bilang Kalau sabar itu katanya Ya sabar itu memang ada batasnya dong Gak bisa aku tuh sabar terus gitu Kalau emang kayak gitu Kenapa banyak wanita Yang bersabar Walaupun disakitin Berulang-ulang Menjalani hidup yang berat Nah ini mohon penjelasannya nih Uma Baik mohon izin guru-guru semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bapak dan ibu yang diramati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apakah sabar itu ada batasnya Mari kita lihat Masya Allah pembahasan mengenai sabar ini sangat luar biasa Sabar tidak memiliki batas Kalau sabar memiliki batas Artinya dia tidak sabar Teman-teman yang diramati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perihal mengenai sabar ini banyak sekali dibahas di dalam Al-Quran Kita tahu bersama-sama bahwa Pahala bagi orang-orang yang sabar adalah pahala tanpa batas Ada kalimat-kalimat Allah Banyak sekali kalimat-kalimat sabar yang ada di dalam Al-Quran Yang meminta kita untuk senantiasa menjadi orang sabar Begitu pula ketika kita menghadapi pasangan Atau menghadapi suami atau istri kita Dalam surah An-Nisayat 19 Lagi-lagi kita diminta juga untuk sabar Apa kalimatnya Kita diminta untuk mempergauli Pasangan kita dengan baik Dan kita diminta untuk bersikap sabar Barangkali ada sesuatu pada dirinya yang baik Yang sangat banyak Kalau kita mampu untuk bersabar Karena kalau kita bersabar Insya Allah mudah-mudahan Kita bisa mendapatkan banyak sekali hikmah-hikmah Sebab kesabaran kita itu Baik Pertanyaannya adalah Apakah sabar ada batasnya? Sabar tidak ada batasnya teman-teman sekalian Tidak pernah ada batasnya Karena tidak ada batasnya Maka ganjernya adalah syurga Pahala tanpa batas Karena tidak ada batasnya Maka bagi orang-orang yang sabar Pahalanya nanti ketika masuk kepada syurganya Allah Para malaikat-malaikat akan mengatakan Salamu'alaikum Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar Tidak pernah ada batas Mengenai sabar Sabar itu terbagi jadi tiga Kita lihat satu-satu Pertama Kita diminta untuk sabar Sabar dalam menjalani kebaikan-kebaikan Sabar dalam menjalani amal salih Ini diminta untuk sabar Untuk menjalani perilaku-perilaku yang baik Amal-amal salih Dibutuhkan kesabaran tanpa batas Kedua Kesabaran yang perlu kita lakukan Dalam kehidupan kita adalah Kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan Maksiat itu semuanya enak Tidak ada yang tidak enak Semuanya enak Tapi kita diminta untuk sabar Untuk tidak kembali lagi kepada kemaksiatan itu Ketiga Sabar yang diminta juga adalah Sabar dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan Dalam menghadapi musibah-musibah Yang Allah berikan kepada kita Kita dituntut juga untuk sabar Nah teman-teman sekalian Kalau seandainya kita senantiasa sabar Sabar artinya apa sih? Sabar artinya kita mampu marah Kita tahan Kita mampu berteriak Kita tahan Kita mampu merusak Kita tahan Kita mampu membalas Kita tahan Itu namanya sabar Apa buah dari kesabaran? Buah dari kesabaran adalah Kebaikan yang banyak Insya Allah Kalau kita menjadi orang yang Ada apa-apa Kompor meleduk istilahnya Ada apa-apa cepat bereaksi Apa-apa cepat posting di sosial media Apa-apa cepat marah Ada apa-apa cepat whatsapp suami yang mungkin sedang meeting Atau apa-apa Cepat sekali untuk mengeluarkan sesuatu tanpa dipikirkan terlebih dahulu Apa dampaknya? Kita akan menyesal Akibat Mohon izin Akibat kebodohan kita itu Kadang-kadang kalau sedang marah Kita tidak akan pernah bisa mengontrol kata-kata kita Kadang-kadang kalau lagi cemburu Kita bisa mengucapkan apapun Kadang-kadang kalau lagi sakit hati Kita bisa mengeluarkan kata-kata yang Bahkan bolim kepada orang lain Maka kalau kita sabar Kata Allah apa? Ya yuhalladina aman Nusti'inu Dissabri wa salat Kalau terjadi apa-apa pada diri kita Sabar dan sholat Dalam keadaan tenang Maka insya Allah Kalimat yang keluar Akan kalimat yang baik-baik saja Insya Allah Dan kita tidak akan bertindak bolim Dan tidak adil kepada orang lain Akibat ketidaksabaran kita itu Semoga Allah jaga kesabaran kita Ingat sabar Tidak ada batasnya Insya Allah Jadi perlu digarisbawahi Bahwa sabar itu Tidak ada batasnya Mungkin yang ada batasnya itu Iman kita Ilmu kita Yang mungkin belum tahu Nah alhamdulillah sekarang Dapat ilmu dari Ustaz Jadi dari Umar Masya Allah Terima kasih Umar penjelasannya Baik jamaah Islami tindai Yang dari mati Allah Kita lanjutkan pembahasan kita Ini Masya Allah banget Sekarang saya mau ke Habib Abdullah nih Boleh Habib Isin bertanya Habib Habib Apakah benar Dalam Islam Wanita itu Tingkat kesabarannya Sangat diuji Atau kita bisa lihat Ketika pasangannya Atau suaminya ini Mengalami kesulitan Baik itu dalam finansial Atau misalnya lagi di uji sakit Nah itu Benar gak sih Habib Mohon jelasannya Iya Kalau benar atau tidak Benar selesai dong Oh jangan dong Jangan sekarang Lanjut Mohon izin Bang Mikdad Habib Usman Ustazah Oki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jemaah Oh jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin Salatan Yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih Wa ala alihi wa sahbih Wa alayna ma'ahum wa fihim birahmatika Ya arhamar rahimin Alhamdulillah Segala puji dan syukur Kehadiran Allah SWT Kita berkumpul bersama Mudah-mudahan Allah SWT Berikan ilmu yang bermanfaat Dalam tontonan program Islam itu indah ini Dan subhanallah Kita belajar masalah wanita dan kesabaran Yang mana manusia tidak bisa lekang Dengan dua hal ini Siapapun Siapapun pasti terhubung dengan wanita Ingatlah ibumu adalah seorang wanita Ingatlah saudarimu adalah seorang wanita Ingatlah istrimu adalah seorang wanita Maka wanita layak dimuliakan Sebagaimana Rasulullah SAW Memuliakan Dan mengangkat daripada harkat martabat wanita Aljannatu tahta akdamil ummahat Surga Berada di bawah telapak kaki ibu Maka berbahagialah kaum wanita Rasulullah SAW Telah membanggakan antum semuanya Dengan mengatakan syurga di bawah telapak kaki seorang wanita Dan subhanallah Apakah wanita itu ada ujiannya? Tentu Apalagi sebagaimana yang disampaikan tadi oleh guru kita Ustaz Ah Oki Bahwa sabar juga dalam menghadapi daripada kesulitan Ini yang sangat susah Orang biasanya lari dari masalah Kita semuanya kadang-kadang sumpuk sama masalah Ada yang healing Ada yang traveling Ada yang apa lagi? Calling Macam-macam Tapi subhanallah Apakah ada yang setia? Dengan ujian yang diberikan oleh Allah SWT Maka ingatlah Daripada kisah Nabi Allah Ayub Dia memiliki istri yang setia Bahkan di dalam riwayat daripada Abu Ya'la Dan berbagai pada ulama hadith yang lainnya Bahwa Ayub memiliki dua saudara laki-laki Dan istrinya yang sanggup menemani Nabi Ayub Sampai-sampai apa? Seluruh orang Tidak mau dekat terhadap Nabi Ayub Tapi istrinya masih untuk menemani Setia dengan Nabi Ayub Sampai-sampai Allah SWT Berikan kemuliaan kembali kepada Nabi Allah Ayub Yang mana kita kenang di dalam Al-Quran Di surat Al-Anbiya Dan ya Allah Ketika Nabi Ayub Memanggil kepada Tuhannya Yang mana aku telah ditimpa daripada kesulitan Dan beliau mengucap Dan engkau ya Allah Engkau lah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Dan dalam hadith-hadith yang lainnya Juga dalam program Islam Itu Indah ini Ada salah satu amalan nih Ketika kita membaca Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Dalam hadith kudsi disebutkan Bahwa barang siapa Yang mengucapkan Ya Arhamar Rahimin Sebagaimana doanya Nabi Allah Ayub Nada til malaikah Malaikan menyahud Inna Arhamar Rahimin Agat akbala alaika fasal Maka zatnya Allah SWT Ada di hadapan kalian Maka mintalah Maka ini doa daripada Nabi Allah Ayub Diriwayatkan Bahwa ketika berdoa Wa Anta Arhamar Rahimin Allah kembalikan Daripada hartanya Nabi Allah Ayub Allah kembalikan Daripada Ladangnya Nabi Allah Ayub Nah ini mudah-mudahan Menjadi amalan Yang kita bisa mengamalkan semuanya Ya Arhamar Rahimin Aduh Masya Allah Masya Allah Tapi sebentar nih Bip Aduh aku gak terima nih Ini ada yang gak adil nih Tuh kan ini gak adil Apa nih yang gak adil Ini gak adil nih Bip La ilaha ilallah Wah gak bisa dibiarin Bip Ini katanya Kalau wanita bersabar itu Bip Katanya hadiahnya surga Nah kalau laki-laki yang bersabar Hadiahnya apa Bip Apa Bip Kira-kira Laki-laki yang sabar Hadiahnya Allah kasih kenikmatan Iya Kenikmatan apa tuh Ketenangan batinnya Seinah Umar Allah kasih kenikmatan Istrinya gak sabar apa gak Oh Berarti Kita tahan dulu deh Soalnya ini penjelasannya panjang Akan banyak yang saya tanya Ini akan kembali setelah yang satu ini Jawa A Jawa A Alhamdulillah Jawa A Alhamdulillah Alhamdulillah Jawa A Masih di Islamitinda Dan hari ini kita sedang membahas tema Wanita dan kesabaran Masya Allah Tadi guru-guru kita udah ngasih tau ya Bahwa sabar itu sebenernya gak ada batasnya Tapi Untuk melatih kesabaran itu Ada ilmunya Butuh waktu Nah Masya Allah Makanya kita akan lanjutkan lagi pembahasannya Selanjutnya saya mau ke Habib Abdullah nih Habib Apa nih izin bertanya nih ya Kita lanjutkan yang tadi nih Habib Wanita itu Katanya selain mempunyai kesabaran yang besar Ternyata wanita itu juga bisa menjadi ujian kesabaran Bagi laki-laki nih Tadi wanita yang sabar ini sekarang Laki-laki Katanya wanita menjadi ujian bagi laki-laki Marah abad Bener ya Bahkan Nabi juga pernah memberikan wasiat laki-laki Agar sabar katanya kepada wanita Dalam menghadapi wanita Ini mohon penjelasannya Siap Mohon izin Bang Mekdad Guruku Habib Usman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Subhanakala ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrahli sadri wayassirli amri wahlul uqdatan millisani yafkohu qawli Subhanallah Kalau tadi kita belajar bagaimana wanita sabar menghadapi kesulitan Sekarang wanita sebagai ujian kesabaran Dan subhanallah Memang hidup layaknya seperti itu Kita harus kadang-kadang kita yang bersabar Dan kadang-kadang orang bersabar terhadap kita Dan subhanallah Subhanallah Ada satu kemuliaan Ketika kita mendengarkan daripada sirah nabawiyah Kisah daripada perjalanan hidup Kekasih kita, pedoman kita, idola kita Nabi Yunan Muhammad SAW Yang mana pernah daripada Sayyidah Aisyah Mengalami kecemburuan kepada Rasulullah Sehingga terjadilah apa yang terjadi Di rumahnya Rasulullah SAW Akan tetapi apa? Akan tetapi Rasulullah SAW menyikapinya dengan senyuman Tapi apa balasan Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah Beliau mengatakan Karena hulu kuhul Quran Ahlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran Berkat Sayyidah Aisyah Kita tahu bagaimana kemuliaan Nabi Yunan Muhammad SAW Dan subhanallah Rasulullah SAW menyatakan Dan berpesan pada hajatul wadah Untuk usikum bin nisa Aku wasiatkan kalian dengan perempuan Dengan wanita Dengan wanita Dengan wanita Kenapa? Karena wanita adalah pelopor bagi lingkungan Wanita adalah madrasatul ula Wanita adalah pendidik pertama Anak Kalau belajar sama siapa? Sama antum apa? Sama istri? Istri Sama istri Tentunya Wanita adalah kemuliaan Yang Allah SWT berikan di atas muka bumi ini Dan subhanallah Betapa banyak saat ini Saat ini banyak sekali orang Tidak mau jadi wanita seutuhnya Wanita ada wanita seutuhnya Siapa dia wanita seutuhnya? Wanita seutuhnya adalah seorang ibu Tapi sekarang Masya Allah Banyak orang menolak untuk Tidak mau punya anak Tidak mau punya keturunan Dengan fenomena yang bilang Child free dan lain sebagainya Tidak mau punya keturunan Padahal Allah gariskan kepadanya keturunan Uang mungkin bisa antum cari Harta bisa kita beli Dan lain sebagainya Akan tetapi keturunan ketauhilah Itu adalah mauhib Pemberian dari Allah SWT Yang teramat luar biasa Maka syukurilah Wahai kaum wanita Antum semuanya Kadang-kadang seorang suami Bukan hanya bersabar terhadap antun Tapi juga bersabar terhadap anak-anak Dan subhanallah Bagi para suami-suami yang menonton Ketauhilah Bahwa kemuliaan Ketika kita bersabar Ingatlah salah satu firman Allah Wasbir Wa masabruka illa Bila Dan bersabarlah Ingatlah ketika kita bersabar Kita bersama Allah Bersama Allah Maka kemuliaan yang teramat Luar biasa Bagi orang yang bersabar Adalah dia selalu bersama Allah Dan ketauhilah Di antara sifat Sifat Dan di antara asma Namanya Allah SWT Apa yang terakhir di asma As-sabur As-sabur Allah bersabar Sabar buat apa? Sabar tidak memberikan azab Bagi kita semuanya Dan mudah-mudahan Kita dijauhkan daripada Azabnya Allah SWT Didekatkan dengan rahmatnya Amin Ya Rabbal Alamin Amin Masya Allah Ya Rabbal Alamin Masya Allah Habib Abdullah Terima kasih penjelasannya Nah tadi mohon maaf ya Guru-guru Tadi aku marah-marah Soalnya aku ngerasa Ada sesuatu yang gak adil Nah Habib Usman Aku izin bertanya Katanya nih Kalau misalnya seorang wanita Itu bersabar gitu ya Itu katanya Pahalanya jauh lebih besar Katanya Terus juga Wanita itu Bisa masuk Surga dari pintu mana saja Nah ini kenapa sih Alasannya pengen tahu nih Habib Wanita itu dekat dengan Surganya Allah SWT Wanita juga dekat Dengan rakanya Allah SWT Laki-laki Jauh dari surganya Allah SWT Laki-laki dekat dengan Rakanya Allah SWT Berarti siapa yang lebih mudah Untuk masuk surga Wanita Wanita sangat mudah Untuk masuk dalam surganya Allah SWT Sampai dijelaskan Dalam hadis yang begini Nabi Muhammad Wanita Cukup tiga hal Yang pertama adalah Bertakwa kepada Allah SWT Taat kepada Allah dan Rasulnya Yang kedua adalah Berpuasa di bulan Ramadan Ketika dia puasa di bulan Ramadan Dia mengkodoknya Ketika dia haid Dia menggantinya Atau dia berhalangan Dia nifas Dia menggantinya Puasa Ramadan yang terpenuhi Dia punya hutang Dia sudah bayar Maka Ada satu lagi Dia taat sama suaminya Ini yang paling susah Ketika dia tidak taat kepada suaminya Ini adalah yang menjadikan Sebuah kecelakaan Yang besar Wanita menyepelekan hal ini Dia cukup sholat Ibadah Melihat suaminya gak benar Suaminya gak baik Dia melawan sama suaminya Karena apa? Karena dia melihat apa yang dia lihat Tapi dia tidak melihat aturan Allah SWT yang sungguhnya Karena pedoman kita adalah Quran dan hadith Mengikuti aturan Allah dan Rasulnya Ketika dia menganggap sepele suaminya Menganggap hina suaminya Menganggap buruk suaminya Ini malah petaka besar yang terjadi dalam kehidupan kita Ini adalah kehancuran Kalau disini dipertanyakan Bagaimana cara wanita masuk ke dalam surganya Allah SWT Wanita itu sangat mudah masuk ke dalam surganya Allah Bagaimana kesabaran seorang wanita? Wanita memiliki kesabaran juga sama Laki-laki mempunyai kesabaran Wanita juga punya kesabaran Bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Ternyata sabar itu sulit Allah SWT berfirman sabar itu sulit Gak mudah Susah kita bersabar Kalau kita lihat Lihat istrinya Firaun Siti Asiyah Yang dimana bersabar terhadap suaminya Yang mengaku dirinya Tuhan Dan dia menolak Enggak suami saya bukan Tuhan Ada Tuhan selain dia Ada Tuhan bahwa saya Allah yang berkuasa Bukan dia, dia manusia Suatu saat dia akan mati Ya Allah aku berlindung daripada kezaliman Firaun Minta berlindung daripada kezaliman Firaun Dia tetap bersabar Dia tetap melayani suaminya Dia tetap mengikuti aturan suaminya Oleh karena itu Siapapun kita Seorang wanita Harus mempunyai ektigat dan keyakinan Mengikuti aturan Allah dan Rasulnya Menghormati suaminya dalam keadaan apapun Karena apa? Sabar itu Pahalanya besar dari Allah SWT Quran Surat Zumar Dijelaskan bahwasannya di dalamnya Ayat 10 Akhirnya Pahala yang tiada batas Ternyata ada pahala yang tiada batas Sabar gak ada batasnya Sama pahalanya juga gak ada batasnya Ketika ditanya Seperti itu Bersabar Bersabar terhadap Istri yang seperti itu Atau istri yang tukang marah Tukang ngomel Ini merupakan salah satu ujian Yang Allah SWT berikan Sabar yang tiada batasnya Maka pahala yang tiada batasnya Dari Allah SWT Allah SWT yang memberikan Ketika seorang itu sabar Jannah Surga Ketika orang itu sabar Surga Dia sabar dengan kesabarannya Allah kasih kenikmatan dalam kehidupannya Allah bersama dia Siapa sih yang gak ingin bersama Allah Ketika Allah bersama kita Berarti Allah memperhatikan kehidupan kita Hidayah di tangan kita Allah udah kasih hidayah sama kita Allah kasih rahmat kepada kita Rahmat sudah masuk dalam diri kita Karena kesabaran Jadikanlah kami orang-orang yang sabar Amin 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 Ya Allah Ya Rabbul Alamin Masya Allah Terima kasih Habib penjelasannya Nah baik Jamaah Ini sepertinya Jamaah yang ada di rumah juga tadi Udah sabar banget Nungguin pengen pertanyaan Dijawab sama guru-guru kita Makanya sekarang langsung aja Kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Baik Masya Allah Terima kasih Jamaah Yang sudah mengirimkan pertanyaannya Melalui sosial media Islam itu indah Sekarang langsung aja Kita bacakan pertanyaan pertama Ada pertanyaan dari Instagram Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam Saya mau tanya nih Saya mau hijrah Tapi lingkungan sekitar saya itu Enggak mendukung untuk hijrah Dan malah bilang Jangan hijrah Nanti malah sesat Itu saya harus bagaimana Apakah saya harus selalu bersabar aja Habib Abdullah Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Kepada penanyaan yang budiman Kita ketika hijrah Maka sudah niat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yang diutamakan Di dalam hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Apa yang pertama kali Adalah nih Niat Makanya Rasulullah itu Terjadi hijrahnya Itu di bulan Robiul Awab Tapi kalau secara kalender Di bulan Muharram Karena apa? Karena sahabat tahu Rasulullah udah niat Makanya kita kalau hijrah Jangan lupakan Niat yang tulus Niat yang ikhlas Niat ingin berubah Niat ingin merubah Daripada hal yang buruk Menuju hal yang baik Dan juga Kita juga Jangan hiraukan Jangan hiraukan Anggap kita kalau lagi hijrah ini Kita ninggalin semuanya Nggak denger kanan Nggak denger kiri Nggak denger ibaratnya Godaan kanan Walau godaan kiri Tahu depan benar Kita tuju Tapi kalau memang Ibaratnya kita Mendapati satu Misalnya satu Masalah Di tengah tersebut Ya itu mungkin Boleh lah kita Untuk Untuk merevisi Daripada hal tersebut Akan tetapi Yang paling terpenting Adalah niat kita Dalam berhijrah Dan kalau bisa Juga hijrah Bersama teman-teman Karena Kita ini kan Bukan orang yang kuat Bukan orang yang kuat Kita ini orang yang lemah Kita ngeliat teman kita baik Deketin dia Makanya perlu kita Untuk berteman Dengan orang-orang Yang baik Berteman dengan Orang-orang yang Yang soleh Karena apa? Karena Almar'u ala dini khalilih Seseorang itu Sebagaimana teman Sohibnya Agamanya tergantung Dengan temannya Wahakadah Mudah-mudahan Allah Jadikan pertemanan kita Pertemanan yang soleh Yang nonton juga Penonton-penonton yang soleh Soleh Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Baik Mudah-mudahan terjawab Terima kasih Habib Kita lanjutkan Sekarang ke pertanyaan kedua Ada pertanyaan dari Instagram Hamba Allah Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Kan kita sebagai wanita itu Harus bersabar Tapi bagaimana Ketika kita terus-terusan Ditindas Apakah boleh melawan Dan kalau melawan Batasnya itu bagaimana Ustazah Baik itu kepada suami Atau orang tua Wah Masya Allah Buma mungkin boleh dijawab Kalau ditawas ya Mohon izin guru-guru Masya Allah Masya Allah masih membahas Kesabaran Teman-teman yang diramati Oleh Allah SWT Kesabaran dalam banyak hal Terkadang dalam kehidupan kita Kita diuji dengan berbagai macam ujian Salah satunya adalah Ujian lewat pasangan kita sendiri Atau bahkan lewat orang tua kita sendiri Banyak teman-teman dari kita Yang mengatakan Orang tua semakin hari Semakin hari Semakin bertambahnya usia Semakin kita memerlukan kesabaran Dalam menjaganya Betul Karena semakin lama Orang tua semakin tua Semakin kembali Seperti anak kecil Sehingga dibutuhkan kesabaran Kita rawat beliau-beliau Sebagaimana beliau-beliau Penuh kesabaran merawat kita dulu Waktu kita kecil Teman-teman sekalian Membahas mengenai kesabaran Teman-teman yang diramati oleh Allah SWT Kita lihat dulu Kesabaran dalam menghadapi pasangan Sering kali kita lihat Di Instagram orang-orang Wah pasangannya baik ya Keluarganya luar biasa ya Maka kita harus memahami bersama Bahwa setiap orang memilih Foto terbaik Yang mau dipasang di Instagramnya Jadi teman-teman sekalian Jangan pernah iri Dengan rumah tangga seseorang Pasti setiap rumah tangga Ada ujiannya masing-masing Tapi diperlukan Yang namanya kesabaran Kesabaran yang sangat luar biasa Kesabaran yang tiada batas Teman-teman sekalian Ingat Dalam surah Anissa ayat 34 Ada definisi dari Seorang wanita yang saliha Istri yang saliha Wanita yang saliha itu Istri yang saliha Adalah ia yang taat kepada Allah SWT Dan menjaga diri Menjaga harta suami juga Ketika suaminya tidak ada Artinya teman-teman sekalian Kalau kita mau jadi perempuan yang saliha Artinya apa? Artinya kita taat kepada Allah Dan Allah dan Rasulnya Menyuruh kita taat kepada suami Tapi Tidak ada ketaatan Dalam kemaksiatan Jadi kalau pertanyaannya Kapan ya harus melawan Bukan melawan yang membabi buta Bukan melawan yang tanpa adab Kita melawan Melawan yang ada adab Tapi bukan melawan teman-teman sekalian Tidak menuruti perintahnya Kalau perintahnya itu Menuju kepada kemaksian Sama seperti orang tua Orang tua kita disuruh Untuk berul walidein Banyak sekali ayat-ayat Bertebaran di dalam Al-Quran Yang menceritakan Bagaimana kita harus Berbakti pada orang tua Saking berbakti Pada orang tua ini Sangat penting Selalu digandengkan Dengan jangan menyukutukan Allah Contohnya Dalam surah Luqman 13-14 Ya bunaya La tu syirik billahi In syirkeladul mun'adhim Jangan menyukutukan Allah Menyukutukan Allah Sebuah kedoliman yang besar Kalimat berikutnya Birul walidein Kita diminta untuk berbuat baik Pada ibu bapak kita Khususnya pada ibu Yang mengandung kita Dalam keadaan lemah bertambah-tambah Kita disuruh berterima kasih Kepada ibu kita Ayah kita Harus taat Harus hormat Harus santun Harus sabar Menghadapi orang tua Harus Harus patuh Harus Selama Beliau-beliau tidak menyuruh Pada kemaksiatan Jadi kapan tidak boleh Mengikuti perintahnya Adalah ketika mereka-mereka Menyuruh kita Melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Itu pun dibalasnya Dengan cara yang santun Teman-teman sekalian Dengan cara yang beradab Dengan cara yang mulia Makanya dalam surah al-isra Ayat 23 Khususnya untuk para anak-anak Kita semua Kita tidak boleh Fala takul lahumma uf Walatan harumma Wakul lahumma kawulan kerima Gak boleh Orang tua Mau gimana pun juga Kita katakan Ah apalagi daripada Kalimat itu Kata ah aja gak boleh Apalagi lebih daripada itu Tetap Kita sebagai orang yang beriman Yang pelan-pelan ini Kita sudah mulai belajar agama Dahulukan kalimat-kalimat yang santun Di dalam Al-Quran Banyak sekali teman-teman sekalian Kita diajarkan untuk apa Kaulal layyina Kaulal musadidah Kaulal ma'rufah Kaulal balighah Dan sebagainya Bahkan Nabi Musa alaihissalam Ketika da'wah sama fir'aun saja Allah minta Kaulal layyina Bicaranya yang baik Apalagi dengan pasangan kita Apalagi dengan Ibu atau ayah kita Maka Yakinlah segala sesuatu Apabila kita bicara yang baik Yang lemah-lembut Mudah-mudahan Ditambah dengan doa Mampu mengubah hati seseorang itu Dan semuanya menjadi baik-baik saja Beda Kalau kita seperti kompor meleduk Yang marah sana Marah sini Maka akan menjadi lebih kacau Jadi kapan kita boleh tidak menurut Ketika Kita diminta untuk melakukan Hal-hal yang Melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti itu Wallahu alam Masya Allah Uma terima kasih Penjelasannya Eh eh Loh kenapa Kenapa sih ada apa Kenapa sih Kenapa sih Ini lagi syuting Kenapa Ini ada yang dibully Kamu dibully sama siapa Terus siapa dong Terus siapa ya Dibully Waduh Dibully Gimana dong Ini dibully sama netizen apa Dibully gimana nih Dibully pokoknya Bip gimana Kalau kita bahas sekarang Di masalah pembulian Aku juga suka emosi nih Boleh kita bahas sekarang Apa nanti Nanti aja Setelah yang satu ini Janganlah Alhamdulillah Sabar-sabar Aku juga emosi nih Kalau misalnya ada Pembulian Jama'ah Jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillah Jama'ah masih di Selamat indah Dan hari ini kita Sedang membahas tema Wanita dan kesabaran Masya Allah Memang korelasinya tuh Luar biasa nih Antara wanita dan kesabaran Karena wanita itu Identik dengan sabar Bener ya Uma Laki-laki juga Laki-laki juga Tapi katanya Ada privilege Buat seorang wanita Kalau sabar Katanya bisa masuk Surga melalui pintu mana saja Masya Allah Surga itu Dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala Buat wanita yang Sangat-sangat sabar Karena mudah masuk dalam surga Itu dia Sangat mudah Tadi tiga syaratnya tadi Betul Ini tema hari ini Membahagiakan semua Para wanita yang ada Semua zaman islam itu Yang lagi nonton nih Masya apa nih Bertanya lagi nih Ketika wanita menjadi Single parents Atau mohon maaf Janda Belum nikah Bahkan menjadi Pemimpin di tempat kerja Tidak sedikit orang yang meremehkan Bahkan membicarakan Yang tidak baik Dan dianggap remeh oleh orang lain Bagaimana nih Cara wanita tersebut Bisa menghadapi ujian tersebut Dipandang sebelah mata Gitu nih Ini memperjelasannya nih Mohon izin Gudu-gudu semua Jemaah Islam itu indah Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hari ini kayaknya Episode khusus tentang wanita Iya masya Allah Dan kesabaran Ketika ada wanita yang sendiri Baik itu Mohon izin Janda Atau memang single Berada di satu tempat Publik Dan kemudian Banyak sekali orang Yang mengatai-ngatai Atau bahkan melakukan Perbuatan-perbuatan Atau perkataan-perkataan tertentu Bagaimana cara kita menghadapinya Supaya kita sabar Teman-teman Mari kita lihat Ternyata Di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan juga Para orang-orang salih Wanita-wanita salih Di zaman dulu Itu juga sendiri loh Tapi beliau-beliau ini Sangat terhormat Kita lihat Sayyidatina Khadijah Radul Yalai Hu'anha Beliau digelari Al-Tahirah Beliau digelari Wanita yang suci Padahal beliau janda Janda yang terhormat Kenapa beliau digelari Wanita yang suci Karena pembawaannya Sikapnya Yang tidak menyebukkan diri Dengan perkara-perkara Yang tiada gunanya Sehingga membuat orang Menaruh respek yang sangat tinggi Kepada Siti Khadijah Kenapa orang-orang Respek sangat tinggi Karena Khadijah Siti Khadijah Radul Yalai Hu'anha Membawakan dirinya Seperti itu Atau kita lihat Mungkin kalau tadi Adalah seorang Mohon izin janda Tapi bagaimana dengan Wanita yang single Siti Mariam Yang namanya Diabadikan Di dalam Al-Quran Di soroh ke-19 Wanita yang terbaik Di zamannya Juga digelari Dengan wanita yang suci Wanita yang sangat terhormat Wanita yang sendiri Teman-teman sekalian Tapi kalau kita lihat Kisah dari Siti Mariam Dalam perjalanan hidupnya Ada juga Yang mengatang-ngatai Siti Mariam Kita ingat bagaimana Kisah Siti Mariam Ketika memiliki anak Nabi Isa A.S. Pemberian dari Allah Tanpa suami Apa kata orang-orang sekitar Bagaimana mungkin Wahai Mariam Kau memiliki Seorang anak Tanpa suami Dan kalimat-kalimat Negatif lainnya Coba lihat Apa yang dilakukan Alas Siti Mariam Apakah Siti Mariam Sabar Atau sebaliknya Apakah Siti Mariam Membalas semua ucapan Tidak-tidak Yang dilakukan Siti Mariam Adalah Puasa bicara Jadi ada kalanya Kalau kita mau jadi Orang yang sabar Atas perkataan orang Yang belum tentu benar Apalagi tidak benar Tidak perlu langsung reaktif Reaktif itu artinya Emosi sesaat Dikeluarkan Reaktif itu artinya Sakit hati Ditulis di sosial media Tidak berpikir dulu Seharusnya Kita menjadi orang yang Berpikir sebelum Berbicara Berpikir sebelum menulis Sehingga apa yang kita tulis Apa yang kita ucapkan Itu kalimat-kalimat yang betul Kita lihat bagaimana Siti Mariam Teman-teman sekalian Siti Mariam puasa bicara Tahan Sabar Tahan Apapun perkataan orang Tahan Ada masanya nanti Kita akan berbicara Pada saat Waktu yang tepat Dengan kalimat yang tepat Suasana hati yang tepat Pemilihan kata-kata yang tepat Dan semuanya akan baik-baik saja Jadi bagaimana ya caranya Kalau kita wanita sendiri Kemudian dikatain itu Dikatain ini Bagaimana caranya bersabar Orang lain menilai kita Tergantung dari kita sendiri Teman-teman sekalian Bagaimana Islam telah mencontohkan Kepada kita Untuk kita menjaga diri kita Kita ingin orang lain Hormat pada kita kan Maka kita hormati diri kita Caranya bagaimana Banyak Salah satunya Pakai baju yang menutup aurat Dengan rapi Dalam surah Al-Ahzab 59 Allah SWT ingatkan Yudanina alihina Minjala bibihina Dhalika adana Ayufrafna falayyudain Ulurkan jilbab Keseluruh tubuh Supaya kamu mudah dikenal Sebagai wanita yang beriman Sebagai wanita yang mulia Dan tidak diganggu Jadi kalau gak mau diganggu Pakai pakaian yang menutup aurat Dengan rapi Kalau gak mau diganggu Gak mau dikata-kata Dengan kalimat-kalimat yang tidak baik Jaga diri baik-baik Apa kata Allah SWT Jangan dekati zina Jangan khalwat berdua-duaan Jangan ikhtilat campur baur Tidak ada batas Kalau ingin orang lain Hormat pada kita Kita jaga diri kita Kita punya wibawa Kita punya iffah Kita jaga marwah Diri kita Kita boleh berteman Dengan siapapun Orang respek dengan kita Kalau kita respek pada diri kita sendiri Dengan mengikuti aturan-aturan Dari Allah SWT Jadilah wanita-wanita Yang punya banyak teman Silahkan Namun tahu batas Dia punya marwah Dia punya harga diri Dia punya wibawa Sehingga orang respek pada kita Insya Allah Masya Allah Ini pembelajaran buat kita Terutama sekarang era digital Apa-apa Saat lagi emosi Pasti pengennya posting Jadi instastory Jadi status whatsapp Ternyata kita tuh Harus bisa menahan diri Ini yang susah Masya Allah Jangan cepat bereaksi Nah itu dia Jangan cepat bereaksi Itu yang susah nih Mudah-mudahan kita bisa belajar terus Umat terima kasih ya penjelasannya Baik jamah Kita lanjutkan pembahasan kita Mengenai sabar dan wanita Saya mau ke Habib Usman nih Afan Habib Ya akhir Beb gini Sekarang nih kan masih ada Dari efek-efek pandemi Beberapa tahun lalu gitu ya Ada juga laki-laki yang kehilangan pekerjaan Sehingga terpaksa nih Seorang wanita Seorang ibu rumah tangga Jadi juga punya Apa Kewajiban untuk Menjadi tulang punggung Ini banyak sekali nih Saya juga sering baca di sosial media gitu ya Gimana nih Beb Seorang wanita Supaya bisa bersabar Supaya bisa kuat Di bawah tekanan Ketika harus terpaksa menjadi Tulang punggung Apakah memang itu kewajiban Di saat suaminya tidak bisa Atau gimana nih Habib Mohon berjelasin Bismillahirrahmanirrahim Wanita Adalah makhluk yang Allah ciptakan Begitu indahnya Untuk laki-laki Dan laki-laki juga Allah ciptakan Begitu indahnya untuk wanita Jadi laki-laki dengan wanita Allah jadikan sebuah pasangan Yang indah Yang luar biasa Dengan kendak Dan rintanya Allah subhanahu wa ta'ala Maka terjadilah sebuah perjodohan Dan bertemu Oleh karena itu Wajib bagi laki-laki Bagaimana tadi dikatakan oleh Habib Abdullah Bahwasannya laki-laki itu Harus memuliakan istrinya Istrinya dijadikan Permaisuri Permaisuri yang indah Bukan permen Permaisuri yang indah Permaisuri yang indah Yang luar biasa Yang dasyat Menjadikan apa Menjadikan wanita itu adalah Pemimpin di dalam rumah tangganya Ketika suaminya tidak ada di rumah Ketika ada suaminya Kembali lagi Suaminya memiliki pemimpin tersebut Dan madrasa telulah Sebagai madrasa yang pertama Bagi anak-anaknya Dan wanita Itu tidak diwajibkan Untuk bekerja Sekali lagi Wanita tidak diwajibkan Untuk bekerja Karena kudratnya wanita Adalah di rumah Menjaga dan mendidik Anak-anaknya Untuk membuat anak tersebut Mempunyai didikan yang baik Dan mengharapkan berkat Dan berkata Allah SWT Bagaimana kalau zaman sekarang Suaminya misalkan sakit Atau suaminya Tidak mampu untuk bekerja Terpaksa istrinya bekerja Maka bekerjalah Dengan bekerjaan yang baik Sebagai manusia Sampai kan tadi Jangan berektilat Jangan Dia Membuka daripada Auratnya Jangan dia Memakan daripada Makanan yang haram Membawa ke rumahnya Atau menjadikan pekerjaan Yang haram Dibawa ke rumahnya Dan kenapa Perempuan itu rentan Di dalam sebuah kemaksiatan Dan mudah Digoda oleh syaitan Kenapa Karena perempuan Itu Lebih Dimudahkan Gangguannya Ketika haid Ketika dalam halangan Sehingga Wanita tersebut Mudah Emosional Karena manusia Makhluk visual Makhluk melihat Ya kan Yang melihat dengan Akal pikirannya Emosional yang keluar Pakai akal pikiran Emosional lagi yang keluar Akhirnya apa Emosional yang bertubi-tubi Untuk mengkalimatkan Dalam lisannya Ribut Marah Sampai di rumah Capek Saya capek Gak bisa Ini itu Wah macem-macem Akhirnya apa Akhirnya emosional yang keluar Kalau dia Mau mendapatkan keberkahan Dan ridunya Allah Subhanahu wa ta'ala Dia bekerja yang baik Di tempat yang baik Yang pertama Yang pertama Beristikfar dan selalu Minta ampunan kepada Allah Ya Allah ya Tuhanku Berikanlah suami saya Kerjaan yang layak Sehingga saya bisa berhenti Dalam kerjaan tersebut Sehingga saya bisa menjaga Anak saya Dan keluarga saya Untuk mengenalkan Ya ini misalkan Baca Al-Quran Mengajarin dia Membaca Atau mengajarkan dia Hukum-hukum Allah yang lainnya Fikir yang dasar Atau tawhid yang dasar Atau dia belajar akhlak Lilbanin atau Lilbanat yang dasar Untuk mengajarkan anak-anaknya Ya Allah Jadikanlah pasangan kami Atau suami kami Diberikan rizki yang banyak Yang berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya aku gak bekerja kembali Aku tetap di rumah Ya Allah ampunilah aku Aku keluar Aku beristikbar kepadamu Aku minta ampunan kepadamu Ya Allah Dan jadikanlah keluar ini keberkahan Jadi berdoa Selalu berdoa keluar Karena apa? Keluarnya wanita Penuh dengan fitnah Ingat Keluarnya wanita Keluar dari rumah Penuh dengan fitnah Fitnah ini Fitnah itu Dan lain sebagainya Oleh karena itu Sebaik-baiknya wanita Adalah di rumah Dan sebaik-baiknya lakiya adalah Perbuat baiklah kamu Terhadap istrimu Perbuat baiklah kamu Terhadap istrimu Dengan perbuatan baik Terhadap istrinya Yang sebagaimana tadi Siapa yang usah aja Bilma'ruf Dikasih makan Dikasih tempat Diperlakukan dengan baik Dijaga Dihormatin Disayangin Dicintain Karena perempuan itu Perlu dicintain Perlu disayang Perlu dipeluk Intinya gitu perempuan Gak perlu yang lain Kalau bilang Wow dengan ini Pake ini Pake ini Gak Perempuan cuma seperti itu doang Tapi kalau gak ada duitnya Juga pusing Nah itu dia Memang Uang itu bukan segalanya Tapi segalanya butuh uang Zaman sekarang Ujung-ujungnya Saya gak perlu kasih sayang Saya perlu duit Tapi kalau duitnya banyak Saya gak perlu duit Saya perlu kasih sayang Iya Itulah wanita Tapi Masya Allah Masya Allah Kita dilahirkan oleh wanita Dan semoga orang tua kita Ibu-ibu kita Masuk dalam segalanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa hisap ya Allah Karena sebagaimana Dia mengandung kita Dia menjaga kita Amin ya Rabbala Alamin Ya Allah Ya Rabbala Alamin Masya Allah Habib Usman Terima kasih penjelasannya Nah kita balik lagi nih Tadi kan kita masih inget nih Di segmen sebelumnya Tadi ada kreatif yang masuk nih Dia curhat Ternyata ini masalah pembulian nih Biasanya di dalam sirkel perempuan itu Ada yang namanya iri-irian gitu Kalau misalnya yang ini lebih cantik Yang ini lebih Wah kaya Lebih wah gitu Ada yang Padahal kalau misalnya ketemu Hei apa kabar gitu Tapi kalau misalnya Di saat di belakang Saling ngomongin Sampai Gak semua ya Cuma kan ini biasanya Dibelain Nah untungnya ada perempuan Untungnya ada perempuan disini Masya Allah Saya setuju Kenapa dibilang gak semua Karena Berbeda kepala Berbeda isi Betul Beda kepala Beda lisa Nah ini sesuai Namanya perempuan Semua sama perempuan Sama aja dong gimana Ini kita ambil contoh kasus Dari tadi curhatan Kreatif kita yang curhat Katanya dia mengalami Temennya mengalami Pembulian gitu ya Nah Habib Abdullah Izin nih Izin bertanya Biar gak salah Karena ternyata gak semuanya nih Kata Uzan Habib Abdullah ini Pakar bulian Nah itu dia Apakah ketika wanita Merasa insecure Dia kalau saat dibully Dia tuh harus melawan Atau misalnya Sabar aja Karena kita lagi membahas Soal sabar nih Ini mengenai perempuan nih Mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wassalam Bicara masalah bullying Orang yang bullying Bullying itu orang dikata-katain Di dalam bahasa sekarang Ataupun orang diomong-omongin Yang sesuatu baik Yang ada pada dia Ataupun maupun yang tidak ada Akan tetapi Bullying ini kadang jadi sesuatu yang positif Buat kita Karena punya peluang Ada peluangnya apa Yang pertama adalah Peluangnya yang pertama adalah Dapat pahala sabar Dapat pahala sabar Yang kedua Peluangnya adalah Amar ma'ruf Amar ma'ruf Yang ketiga Peluangnya adalah Nahi anil mungkar Mencegah daripada Kemungkaran Oke yang pertama Kita akan bahas Yaitu peluang dapatnya sabar Sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Aoki Tadi cerita yang sangat luar biasa Allah abadikan di dalam Al-Quran Yaitu Kisah daripada Sayyidatuna Mariam Seorang wanita yang sangat luar biasa Mengandung Dalam keadaan Tidak memiliki Suami Tapi apa Tapi subhanallah Yang dilahirkan adalah Seorang Nabi Utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla jalalu Wa ta'ala fiullah Sehingga apa Sehingga kalau orang Ngelahirin anak Tidak punya suami Jadi apa Jadi omongan Jadi bullying Dan lain sebagainya Sebagaimana yang dikisahkan tadi Ini nazartullirrahmanih Aku Benazar puasa Kata Ustaz Aoki Tadi puasa Tidak mau ngomong Tidak mau Sama orang Dan itu merupakan Ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Sayyidatuna Mariam Ketika dibully Tidak usah banyak omong Kenapa Karena akan menyebabkan Bullian itu bertambah Dan bertambah Kalau kita nambahin Orang yang ngomongin kita Yang bully kita Maka dia akan lebih seneng Ditambah-tambah Daripada omongan tersebut Nah yang kedua Ada peluang Amar Bilma'ruf Ngajak dia untuk kebaikan Dan juga Amar Bilma'ruf Buat diri kita Karena apa Karena kadang-kadang Bullying jadi motivasi Buat kita Tadinya kita dikatain Wah males loh Males Gak semangat Elok Lambat Kalau ngerjain apa-apa itu Lambat Akhirnya kita kepikiran Oh iya ya Selama ini aku Kayaknya diingetin Sama Sama teman-temanku Agar aku menjadi orang Yang lebih responsif Yang lebih kuat Yang lebih Bekerja dengan Giat dan lain sebagainya Ini salah satu peluangnya Dan juga ada Peluang kita Untuk nahi anil mungkar Kita cegah Daripada Kemungkaran tersebut Kenapa Kita gak berharap Bullying ini Dilakukan juga Bagi orang-orang Yang memiliki Kelemahan Dalam spiritnya Dalam semangatnya Yang mana Kalau dibully Akan berdampak Kepada psikologinya Ada orang Sakit mental Ada orang Kesusahan Akhirnya Untuk berpikir Malahan dia Berobat ke psikologi Dan lain sebagainya Gara-gara apa Gara-gara Menerima bulian Nah ini kita gak mau Kita cegah hal tersebut Dan kita berharap Tidak diteruskan Tidak diteruskan Apalagi Bully yang terjadi Kadang-kadang Bullying berjamaah Bukan sholat berjamaah Juga ada nih Bullying berjamaah Terhadap satu orang Misalnya Ini gak pantas Dan saya berharap Melalui tayangan Yang mulia ini Program kita Program Islam itu indah Agar Anak-anak Dan siapapun Komunita dan lain sebagainya Menghentikan Daripada Proses bullying Ataupun adegan bullying Dan lain sebagainya Allah ta'ala Kita juga tidak membenarkan Yang namanya bullying ya Betul Baik itu physical abuse Ataupun verbal abuse Karena itu berbahaya juga Kalau misalnya udah ada yang Main kasar Itu kita juga harus lapor Kepada pihak yang berwajib Harus kita laporin Kita kasih tau siapa Perwajib yang bertanggung jawab Misalnya di Pondo Kita kasih tau Kepada mudir ma'an Di sekolahan Kepada kepala sekolah Dan lain sebagainya Yang bertugas Betul Masya Allah Dan juga untuk menjaga Marwah Nama baik Kadang-kadang Pondoknya gak salah Sekolahannya gak salah Tapi ada oknum Oknum yang ibaratnya Tidak melakukan itu dengan baik Betul Masya Allah Terima kasih ya Bila-bila penjelasannya Baik Jamaah Islam itu indah Yang diremati Allah Masya Allah Kayaknya udah gak sabar juga Jamaah yang ada di rumah Pengen nih pertanyaannya Dijawab sama guru-guru kita Makanya sekarang langsung aja Kita masuk ke segmen Tanya dong ustad Kami semua Tanya dong ustad Baik Masya Allah Tabaraka Allah Sekarang langsung aja Kita bacakan pertanyaannya Tadi kita udah baca Melalui sosial media Melalui Instagram Nah sekarang Kita akan memberikan kesempatan Untuk Yang udah ngirimkan surat Kita akan baca nih suratnya Izin Uma Ada disini Uma Izin ya Ada disini Kotak suratnya Masya Allah Banyak banget nih Siapa yang beruntung Kita ambil yang paling Bawah deh Nah Karena pasti yang paling duluan Udah lama nungguinnya nih Izin Uma Kita bacakan Pertanyaan dari siapa ya Yang beruntung hari ini Dari hamba Allah Nih Boleh dilihat Ini suratnya Kira-kira tulisan siapa Ingat gak nih Bismillahirrahmanirrahim Makassar 17 September 2022 Wah Habib Kelihatan Oh kelihatan Kira-kira Habib punya ilmu Assalamualaikum Habib, Ustadz, Ustazah Waalaikumsalam Assalamualaikum Saya seorang istri Saya sudah menikah Dengan suami Selama 5 tahun Suami saya Sering KDRT Astagfirullahaladzim Kepada saya Kadang Kalau ada masalah Di kantor Dia malah melampiaskan Juga ke saya Dan saya selalu sabar Menghadapi suami saya Ustadz Orang tua Dan teman-teman saya Menyarankan untuk cerai saja Tapi saya masih yakin Kalau suami saya Masih bisa Berubah Apakah saya tidak menuruti Apakah jika saya tidak menuruti Perintah orang tua Saya maka akan Menjadi anak Yang durhaka Nah ini Masya Allah Ini mungkin Akan dijawab melalui tausnya oleh Buma silahkan Jemaah Islam itu indah Yang dirahmati oleh Allah Di dalam rumah tangga Ada banyak sekali Ujian-ujian Yang Allah berikan Kepada Setiap orang Ujiannya apa saja Banyak Di antaranya adalah Kekerasan itu Ada banyak teman-teman sekalian Ada kekerasan Secara fisik Ada kekerasan verbal Mungkin tidak pukul Tapi kata-katanya Ya Allah Melukai Menyakiti Merendahkan Mengolok-olok Ada Ada kekerasan finansial Yang tidak dinafkahi Ada Ada kekerasan ketika Berhubungan suami istri Juga ada Kekerasan-kekerasan itu Biasanya ada dalam rumah tangga Bagaimana cara kita Untuk menghadapinya Tentu saja Yang namanya rumah tangga Pasti yang paling awal adalah Para walaupun mengatakan begini Teman-teman sekalian Perbaiki hubunganmu dengan Allah Maka Allah akan perbaiki hubunganmu Dengan sesama manusia Tentu pertama Allah, 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 Allah Itu pertama kali Kita mengadukan kesusahan Kesedihan kita Pertama kali adalah Kepada Allah SWT Kalau terjadi apa-apa Dalam kehidupan kita Minta tolong ya Rab Kita ambil air wudu Kita sabar Kita sholat Kita menangis kepada Allah Kita minta petunjuk kepada Allah SWT Kita minta agar Pasangan kita diberikan hidayah Diberikan kelemah lembutan Kita doa Doa penting banget teman-teman sekalian Al-Furqan 74 Doa selalu Ini doa yang sangat penting Tidak boleh kita lupakan doa ini Kenapa? Karena terkadang Pasangan itu bisa menjadi musuh Bisa menjadi ujian bagi kita Maka kita minta kepada Allah SWT Yang paling pertama Ya Allah Jadikanlah pasangan dan anak-anak Ya Allah Jadi penyujuk mata Penyujuk hati Kurata a'yun Ya Allah Kenapa? Karena kalau rumah kita baik Sekitar maut dawa rahmah Kita punya energi besar Untuk kita bisa bermanfaat Bagi orang lain di luar sana Kalau di rumah kita sudah bermasalah Energi kita terkuras Habis Kita sangat lelah Teman-teman sekalian Apalagi Bermanfaat bagi orang di luar Bagaimana mungkin Di rumah sendiri saja Kita kacau balau Oleh karena itu Pertama kali Kalau hal-hal itu terjadi Kepada diri kita Back to Allah Minta kepada Allah Selalu angkat tangannya Minta Allah Berikan hidayah kepadanya Dan berikan hidayah Kepada kita juga Untuk bisa sabar Dalam menghadapinya Kemudian berikutnya Teman-teman sekalian Kalau ternyata Hal itu terus berlanjut Apa yang harus dilakukan Teman-teman memiliki Pilihan Boleh menceritakan kepada orang Yang teman-teman Rasa orang tersebut Mampu menyelesaikan permasalahan Bukan malah Memperkeruh keadaan Bisa siapa? Bisa siapa saja Kalau ada orang tua Yang sekiranya bisa Mendamaikan Atau memperbaiki keadaan Silahkan Pernah terjadi kepada Bagaimana beliau Pernah bercerita Kepada Sang ayahnya Nabi Muhammad S.A.W Bahwa di dalam rumah Tangganya ini Agak kurang Sehingga memerlukan Pertolongan Memerlukan asisten Yang membantu Pada akhirnya Nabi Muhammad memberikan Solusi yang baik Untuk senantiasa Bertahlil Bertahmid Bertasbih Berdikir kepada Allah Atau kita cari Kalau tidak mau Orang tua Kasian orang tua Sekiranya orang tua Nanti akan membuat Menjadi pusing Dan sebagainya Kita cari Seorang ustad Ustada Orang-orang salih Orang-orang bijaksana Yang bisa mendamaikan kita Hal ini pernah terjadi juga Kepada salah seorang sahabiah Namanya Khaulah bin Tha'labah Yang bercerita Kepada Nabi Muhammad S.A.W Perkara rumah tangganya Dan Rasulullah Yang sangat bijaksana ini Memberikan Nasihat-nasihat berharga Untuk Khaulah bin Tha'labah Begitu pula dengan kita Silahkan Silahkan untuk menceritakan Meminta pertolongan Dan teman-teman ingat Kalau ternyata Di dalam rumah tangga Terjadi kekerasan Yang sangat luar biasa Dan itu membahayakan Nyawa kita Lapor Kenapa? Kenapa? Karena kekerasan itu Tidak hanya dilarang oleh agama Rasul tidak pernah pukul istrinya Tidak pernah sama sekali Dalam perang saja Nggak pernah Termasuk kekerasan itu Adalah tindakan pidana Jadi kalau bisa sabar Sabar Atau minta pertolongan Pada orang terdekat Kalau ternyata sudah Sangat membahayakan Nyawa kita Kita diminta Untuk menjaga diri kita sendiri Teman-teman sekalian Jadi Silahkan untuk Melapor kepada orang-orang Yang kiranya bisa membantu kita Semoga Allah jaga keluarga kita Jangan lupa Al-Furqam 74 Kurata A'yun InsyaAllah Amin Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Masya Allah Umar terima kasih Penjelasannya Masya Allah Menyejukkan hati banget nih Tapi selanjutnya Ini saya pengen nanya nih Sama Habib Usman Habib Di dalam rumah itu Kita bicara soal Misalnya ada yang Tinggal masih sama mertuanya Ini kadang Suka ada nih Mertuanya yang Suka masih Mengintervensi keluarganya gitu Sama menantunya Terus kegangguin terus Gimana Ini mertuanya siapa ini Jangan salah paham Habib Jangan salah paham Jadi ada Ada jamaah di rumah Yang curhat Jamaah apa jamaah Jamaah dong Di sini juga jamaah Jadi salah Paham nih Pokoknya bukan mertua saya Mertua saya Alhamdulillah Masya Allah baik banget Masya Allah Jadi mungkin nanti Akan kita jawab ya Setelah yang satu ini ya Betul Baik jamaah tetap di Islamitindah Jamaah Jamaah Alhamdulillah Jamaah Jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah jamaah Masih di Islamitindah Dan hari ini kita sedang membahas Nama wanita dan kesabaran Masya Allah Dari tadi nih Dari segmen satu Banyak sekali nih Hal-hal yang kita bisa pelajari Terutama kesabaran itu juga Bisa menghasilkan pahala Yang begitu besar Masya Allah Nah baik Ini sepertinya jamaah yang di rumah nih Nggak sabar nih Pengen pertanyaan dijawab Sama guru-guru kita Makanya sekarang Kita akan ngasih kesempatan Insya Allah Dalam segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Insya Allah Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama Ada pertanyaan dari Instagram At hamba Allah Assalamualaikum Habib Mau nanya nih saya Waalaikumsalam 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 Saya sering bersabar Ngadepin orang tua Eh Ngadepin mertua Mohon maaf Tapi Malah mertua saya Benci sama saya Karena saya Nggak jawab Kata dia Jadi saya harus Gimana ya Habib Saya sabar Malah mertuanya Saya marah Kalau ngejawab Saya malah jadinya ngelawan Waduh Ini permasalahan sama mertua Memang sensitif nih Habib Usman Mertua itu Tidak untuk dilawan Mertua itu Harus dijadikan kawan Dijadikan kawan Dan mertua itu Adalah orang tua kita Bukan orang lain Dan yang bisa menjawab Orang tua kita Ataupun mertua kita Adalah anaknya Kalau sama orang tua kita Kita yang jawab Tapi kalau sama mertua kita Biarkan suami kita yang jawab Atau istri kita yang menjawabnya Tolong jawabin deh Soalnya kalau benernya aja salah Salahnya aja Bisa salah atau patah Makanya jadi Namanya orang tua Ke anak gak akan berantem Berantem sebentar Habis itu sembuh lah Baik kan Tapi kalau mantu Kemertua Ngomongnya kasar Sampai mati deh inget Ngomongnya kelewatan Sampai mati deh inget Akhirnya ada jaga jarak yang baik Bilmaruh Sehingga apa Sehingga orang tua itu Tidak tersinggung Ketika mertua tidak tersinggung Ketika ketemu orang tua Minta maaf Minta rildonya Saya salah Mohon maaf Udah Ya kan Wah kok gak ngejawab Iya saya salah Saya minta maaf Udah selesai Agar apa Agar terjadi sebuah ketenangan Iya betul Kalau kayak gini nih Masya Allah Insya Allah berkalah Rumah tangganya Tapi kalau misalkan Orang tua ngomong A Dijawab lagi A Orang tua ngomong B Mertuanya ngomong B Dijawab lagi B Mertuanya ngomong C Jawab lagi C Wah gak kelar-kelar Akhirnya apa Mertua menanamkan kebencian Kepada mantunya Akhirnya anaknya Dibilang apa Lo nikahin istri kurang ajar Udah cerahin aja Akhirnya seperti itu timbul Karena apa Karena dampak Daripada emosional Orang mertuanya Sama mantunya Oleh karena itu Kalau ada masalah Sama mertua Biarkan anaknya Yang menyelesaikannya Kalau kita masalah Sama orang tua kita Atau orang tua kita Masalah sama suami kita Atau istri kita Kita yang ngasih tau Sama orang tua kita Udah Dia memang kayak gitu Sifatnya Mohon maaf Minta ridho-nya Jangan lupa Bobo Martabak Masya Allah Masya Allah Masya Allah Baik-baikin Kan tahadu-tahabu Kasih hadiah Insya Allah Saling mencintai Dan menyayangi Mudah-mudahan diberikan Solusi terbaik Kita lanjutkan sekarang Ke pertanyaan kedua nih Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Wabarakatuh Boleh nanya gak nih Salon suami saya Sebelum menikah Menguji kesabaran saya Ustazah sampai bilang Dia selingkuh Dan gak mau nikahin saya Itu bagaimana Hukumnya menguji Kesabaran wanita Ustazah Nih Masya Allah Pas banget nih Boleh dijawab sama Ustazah Oke Kalau beliau mengatakan Aku selingkuh gak menikahin kamu Yaudah Kenapa maksanya Jadi gini teman-teman sekalian Rahmatullahi Allah S.W.T Jangan kita jatuh cinta Berlebihan kepada orang Sebelum menikah Nah itu bisa membahayakan diri kita Kita jatuh cinta yang luar biasa Setelah menikah Kenapa Kalau kita jatuh cinta Yang amat sangat Sebelum menikah Bahaya Nanti kita bisa melakukan Apa saja Atas nama cinta Kita lakukan sebuah kebodohan Atas nama cinta kita lakukan Kemaksiatan Atas nama cinta kita Merendahkan diri kita Merendahkan harikat martabat kita Padahal Allah S.W.T Sudah memuliakan seorang wanita Bucin Jangan Bucin nanti Kalau sama pasangan saja Pasangan halal Yang sudah menjadi milik kita Maka kalau itu terjadi Kalau ada orang yang mengancam-mengancam Seperti itu Kalau dia mau melakukan itu Alhamdulillah Mungkin Allah S.W.T Sudah menunjukkan Memang dia tidak tepat untuk kita Bukankah Allah S.W.T Ingatkan wanita yang baik-baik Untuk laki-laki baik-baik Wanita yang keji Untuk laki-laki yang keji Kita fokus Jadi orang yang baik Kita fokus terus Belajar Menambah ilmu agama Insya Allah Nanti insya Allah Allah takdirkan yang baik-baik pula Jadi kalau ada yang hal-hal seperti itu Ya mungkin tinggal dibicarakan saja Baik-baik Karena banyak sekali perselisian terjadi Akibat buntunya komunikasi Teman-teman sekalian Dan sebelum komunikasi Doa dulu Doanya apa Sudah diajarkan oleh Nabi Musa S.W.T Doa Bukankah kekuan dari lidahku Supaya mereka mengerti perkataanku Bicara baik-baik Kita punya hubungan yang baik Dengan Allah S.W.T Kalau dia buat jahat Itu urusan dia kepada Allah S.W.T Allah akan gantikan dengan yang lebih baik Insya Allah Senang aja Kita akan mendapatkan yang baik-baik juga Insya Allah Insya Allah Insya Allah Dapat gantinya Karena anak-anak zaman sekarang Juga sering ada yang ngomong kayak gini Sometimes the wrong choices Bring you to the right place Jadi kita ketemu sama yang salah Baru Nanti ketemu sama yang benar Ya gak Habib? Betul Try and error Betul Masya Allah Jamaah Alhamdulillah Mudah-mudahan terjawab Mohon maaf Kalau misalnya ada yang belum terjawab Dan sekarang Kita lanjutkan dengan muasabah Dan insya Allah Ditutup oleh doa dari Habib Abdullah Tafadol Habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah yang dirahmati oleh Allah S.W.T Luar biasa Tema kita hari ini adalah Terkait wanita dan kesabaran Yang tak bisa lekang oleh Hidup dimanapun Dan subhanallah Mudah-mudahan Dengan tema yang kita pelajari di hari ini Allah muliakan wanita-wanita yang kita sayang Karena wanita-wanita itulah kita terlahir di dunia Mereka adalah ibu-ibu kita Mereka adalah bidadari-bidadari yang selalu ada di dalam kehidupan kita Yang mewujudkan apapun yang kita mau Dengan segala kesanggupannya Dengan segala energinya Dengan apapun yang ia miliki Ia aturkan Hanya demi buah hati Dan jangan lupa Para pasangan yang menemani kita saat ini Suami Istri Yang ada saat ini bersama kita Kita syukuri Kita selalu bela mereka Kita selalu ada di samping mereka Kita dampingi mereka Kita ada di saat kita senang Maupun di saat kita sesah Mari kita bersama-sama Berdoa Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan daripada pasangan-pasangan kita Pasangan yang salih dan salihah Anak dan keturunan kita Anak-anak yang salih dan salihah Dan mudah-mudahan selalu diberi kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Allah Berikan kami taubat selalu kepada-Mu Ya Allah Ya tawab Ya tawab Tub'alina Wahidat yang maha menerima taubat Terimalah taubat daripada hamba-hambamu yang lemah ini Amin Ya Rabbil Alamin Amin Amin Ya Allah Ya Rabbil Alamin Akhir kata saya Mikret Adawsi Mohon undur diri Mohon maaf Abilalah salah-salah kata Wabilai Taufik Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wow Emang ini sweet Dennis Oh bukan yang gede lagi ya Kayaknya Emang ini sweet ya Kayaknya gue pesennya bukan ini deh Masa sih Iya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya